Hai sahabat Zodiac ID jumpa lagi di video kali ini video kali ini akan membahas tentang punya keahlian berdagang rezeki 8 weton akan lebih cepat kaya saat jadi saudagar namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe Terima kasih punya keahlian berdagang rezeki 8 weton akan berlari kencang saat jadi saudagar menurut primbon Jawa rezeki dari 8 weton ini akan mengalir deras jika menjadi seorang pedagang pasalnya menurut primbon Jawa 8 weton ini memiliki watak rezeki kuat saat menjadi saudagar dalam Ramalan primbon Jawa terdapat beberapa metode yang bisa dipakai untuk mengetahui kerejekian seseorang salah satunya dengan metode Ramalan weton tiga pekan mereka yang masuk dalam kategori pedagang adalah weton yang termasuk dalam kategori rezeki selatan mereka yang memiliki watak rezeki selatan akan mendapat sumber rezeki dari berdagang dimana mereka tidak akan mendapatkan untung dan mendatangkan kesuksesan saat menjadi pedagang berikut ini adalah delapan weton sukses yang memiliki watak saudagar yang sumber rezekinya dari berdagang seperti dikutip dari kanal YouTube Mas Agung Zodiak ID satu Rabu Wage Rabu Wage memiliki karakter baik hati dan ramah meskipun dia terkadang juga suka berkata keras pribadinya mudah bergaul bijaksana jujur dan suka menimbang segala sesuatu dengan cermat sebelum bertindak weton ini adalah orang yang penurut dan setia mereka tidak akan mengecewakan seseorang yang telah memberikan kepercayaan kepadanya Rabu Wage akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil terbaik seperti yang sudah ditargetkan Rabu Wage juga merupakan orang yang pandai berhemat bila memiliki suatu keinginan mereka akan rela hidup hemat meski pandai berhemat mereka bukanlah orang yang kikir atau pelit di sisi negatif Rabu Wage adalah terkadang masih suka angkuh dan tinggi hati jika sudah kecewa sulit disembuhkan hatinya mereka juga berani melakukan cara apapun jika sudah menginginkan sesuatu Rabu Wage diramalkan menjadi weton sukses dengan menjalani hidupnya sebagai pedagang namun semua itu akan sulit terwujud jika weton ini tidak belajar rendah hati bersyukur dan amanah 2 Rabu Kliwon Rabu Kliwon adalah tipe pemikir sejati dengan sikapnya yang lembut dan mampu mengesankan orang mereka memiliki rasa kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi di dalam dirinya mereka jarang mengecewakan orang ketika sudah membuat janji kelahiran Rabu Kliwon biasanya juga menguasai ilmu komunikasi secara alami memiliki jiwa pemimpin dan cenderung rapi dalam berpenampilan Rabu Kliwon memiliki hati yang sensitif dimana dirinya akan selalu kepikiran dengan kritik yang disampaikan orang kepadanya kelemahan lain atau sisi negatifnya adalah mereka orang yang terlalu berani mudah marah dan tersinggung Rabu Kliwon juga menjadi pembanta ulung dan cenderung egois weton ini juga masuk dalam kategori rezeki selatan dimana diramalkan akan menjadi weton sukses yang banyak rezekinya dengan usaha dagang kesuksesannya sebagai saudagar akan lancar terwujudkan apabila Rabu Kliwon orang mampu mengendalikan emosinya dengan baik tiga Kamis Pahing Kamis Pahing dikenal sebagai pribadi yang berkemauan keras ketika memiliki suatu tujuan mereka akan berusaha dengan semangat yang luar biasa untuk bisa mencapainya di dalam pergaulan Kamis Pahing juga dikenal pandai mengambil hati orang dengan ucapan dan kata-katanya maka tidak heran dirinya sering mendapat simpati dari lingkungannya sikap positif lainnya adalah biasanya mereka memiliki wawasan luas hatinya tidak tegaan sabar suka mengalah dan bisa melindungi serta menolong keluarga ataupun orang lain di sisi lain weton ini kerap mengambil keputusan tanpa mengetahui fakta-fakta yang lengkap sehingga mereka sering mengakibatkan kesalahpahaman Kamis Pahing juga memiliki sifat tinggi hati mereka mudah was-was dan curiga dan seringkali mengharap pamri setelah memberi bantuan weton ini juga masuk dalam ramalan weton sukses sebagai pedagang dirinya diramalkan mampu menjadi saudagar yang sukses dengan catatan harus ikhlas dalam melakukan pekerjaannya 4 Jumatpon orang yang lahir di weton Jumatpon adalah pribadi yang tertutup mereka lebih suka tinggal di rumah jarang keluyuran dan lebih suka menyibukkan diri dengan kesibukan pribadinya meski termasuk pendiam mereka umumnya adalah orang yang punya banyak teman orang lain senang bersahabat dengan mereka karena sikapnya yang sangat sportif di dalam bergaul mereka tidak mau merugikan orang lain selain itu mereka juga adalah pribadi yang cerdas kuat dan wawasannya juga luas Jumatpon juga mudah simpati terhadap kesulitan orang lain memiliki pembawaan tenang namun serius dan bijaksana Jumatpon mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga bila tidak memiliki benteng yang kuat maka akan banyak menyerap pengaruh yang buruk dari lingkungannya meskipun pendiam saat terus diusik Jumatpon bisa marah dengan sangat besar tidak pandang bulu entah itu atasan guru atau orang yang lebih tua darinya Weton ini termasuk dalam kategori watak rezeki selatan mereka akan menjadi weton sukses bila mencari rezekinya dengan cara berdagang namun sebelum itu terwujud yang harus dimiliki olehnya adalah kesabaran dan fokus jangan sampai terbawa arus buruk lingkungan 5 Sabtu Legi kelahiran Sabtu Legi Sabtu Legi biasanya adalah orang yang selalu terlihat ceria loyal dan enak dalam pergaulan mereka memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering diterima oleh teman-temannya oleh karena itu Sabtu Legi seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolannya Sabtu Legi juga dikenal sebagai pribadi yang santai mereka juga termasuk orang yang cerdas dan punya kreativitas yang tinggi Sabtu Legi juga adalah orang yang sulit ditebak mereka juga pandai menyimpan rahasia menurut Primbon Sabtu Legi adalah orang yang cenderung sering kena fitnah sehingga wataknya kadang menjadi pemarah dan pendendam mereka juga mau menutupi fakta demi keuntungan dirinya sendiri Sabtu Legi diramalkan akan bisa menjadi weton sukses apabila terjun dalam dunia perdagangan namun agar kesuksesan rezekinya terwujud dia harus belajar menjadi orang yang pemaaf dan jujur dalam segala 6 Minggu Wage menurut kita Primbon orang yang dilahirkan di weton Minggu Wage punya watak yang tidak mau dikalahkan dia akan selalu berusaha dan menjadi yang terbaik dari orang yang ada di sekitarnya weton ini juga terbilang sebagai orang yang teliti cerdas dan luas wawasannya selain itu mereka juga orang yang setia penurut dan memiliki kewibawaan weton Minggu Wage juga dikenal sebagai pribadi dengan selera humor dan jiwa sosial yang tinggi saat ada sahabat atau orang yang dikenalnya mengalami kesulitan maka mereka akan tahu cara untuk menghibur dan membuatnya tersenyum sisi negatif weton ini adalah orang yang pencemburu dan memiliki emosi yang meledak-ledak mereka jarang marah namun sekali marah akan besar emosinya terkadang mereka juga bisa angkuh dan juga suka membanta orang lain terutama bila memiliki pendapat yang dirasanya cukup beralasan kuat Minggu Wage termasuk dalam watak saudagar dimana diramalkan bisa sukses jika menekuni usaha jual beli namun agar semuanya berjalan lancar kurangilah rasa curiga yang terlalu berlebihan 7 Senin lagi orang dengan weton kelahiran Senin lagi memiliki watak yang murah hati luas dalam pergaulan sederhana dan pandai membuat orang di sekitarnya merasa senang karena wataknya itu mereka biasanya punya banyak teman akrab terlebih karena biasanya mereka juga seorang yang dermawan rela membantu tanpa rasa pamri Senin lagi mau menerima masukan dan nasihat dari orang sekitar serta mudah memaafkan orang yang mempunyai kesalahan terhadapnya tutur kata baik dan sopan santun yang dimilikinya mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan baik kepribadiannya itu mudah mendapatkan simpati weton Senin lagi mempunyai kebiasaan buruk dimana senang mencampuri masalah orang lain mereka juga tidak teguh pendirian alias mudah dipengaruhi sembrono atau tidak teliti dan sering menganggap remeh segala sesuatu weton Senin lagi termasuk weton sukses berwatak saudagar kehidupannya bisa sukses jika dia memilih untuk berjualan sembako namun harus mulai belajar untuk fokus dan memiliki ketetapan hati yang mantap 8 selasa pahing orang yang lahir di weton selasa pahing umumnya adalah orang yang supel dalam pergaulan dia juga disebut dalam primbon sebagai orang yang mudah menolong santai dan mandiri mereka juga tipe orang yang tidak mau ambil pusing dengan segala sesuatu terutama yang dianggapnya remeh dan tidak penting dalam bekerja mereka selalu ulet dan tabah untuk mencapai tujuannya tangannya terampil dalam mencari penghidupannya kecerdasannya juga tidak boleh dianggap remeh selasa pahing adalah orang-orang yang kreatif rajin dan disiplin yang menjadi perhatian besar dalam primbon adalah wataknya yang digambarkan seperti watak roda mereka terlihat berwibawa angker dan kejam jika tersinggung hatinya mereka akan marah dengan sangat mengerikan dimana bisa menciutkan hati orang yang melihatnya selasa pahing masuk dalam kategori weton sukses dengan watak saudagar hidupnya yang sering beruntung diramalkan cocok masuk dalam dunia perdagangan namun yang harus diperhatikan adalah sifatnya yang tidak sabaran mereka cenderung terlihat tergesa-gesa dalam meraih mimpinya apabila tidak diperbaiki maka kesuksesannya akan hancur di tengah perjalanan baiklah demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang punya keahlian berdagang rezeki 8 weton akan lebih cepat kaya saat jadi saudagar dan untuk zodiac lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa dan jika anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha anda meningkat Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu Gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia dan dibuat menyerupai Dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung nah jika anda berminat Anda bisa memesan Dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi terima kasih baiklah sahabat itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022 juga informasi unik menarik tentang punya keahlian berdagang rezeki 8 weton akan lebih cepat kaya saat jadi saudagar silahkan komentar di kolom komentar jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati